Gimana ya film Indonesia mau maju? Orang segede ngomong bagus semua. Gak ada kritik berarti ya? Loh, saya lihat trailer-nya atau iklannya, saya gak mau nonton. Sedih saya. Itu bukan karakternya Pak Habibie. Iya, iya, iya. Jadi gini, kalau kita mau bicara tentang film Indonesia itu kan, kita tidak punya upaya membangun satu tradisi yang berdampak tentunya tidak hanya pada sejarah, pada pelaku, tapi kepada industri. Industri kita itu kan ya, kalau saya itu ya, instan semua. Terus ada yang aneh lagi. Apa itu? Apa itu? Bongkar semua, bongkar. Ada yang aneh lagi. Saya kan sering nonton TV, karena saya merasa dosen televisi, saya harus tahu mungkin itu perkembangan televisi. Dari yang paling baik sampai yang paling kacau. Di infotainment. Kalau kemudian ada yang namanya, apa, apa tau, jendeng itu kalau film, film baru diproduksi, terus, trailer-trailer. Bukan, diproduksi, terus diputar, terus ditonton rame-rame. Bukan pertama itu. Premiere. 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 Sehingga sih yang nonton itu, orang pilihan. Iya kan? Undangan-undangan. Kalau misalnya, filmnya Habibie ya, Pak Habibie yang nonton waktu itu, masih ada. Begitu keluar dari, gedung bioskop kan diwawancarai. Bagaimana nonton film itu? Enggak ada yang ngomong jelek. Iya juga. Wah bagus, wah bagus gini. Saya pada waktu itu, nonton di TV itu, Pak Habibie keluar. Diwawancarai. Bagaimana Pak nonton tentang film Bapak yang, wah bagus gini. Saya sedih. Iya. Sedih. Sedihnya ini, maaf ya, Pak Habibie memang gak ngerti film. Karena dia mungkin bukan film. Tapi dia kan bisa merasakan, nah itu bukan saya. iya juga sih. Dan itu sudah pasti ada nih dalam pikirannya. Iya, iya. Tapi kenapa itu di setting, dia harus ngomong bagus. Bagus. Itu kan, ya ampun, gimana ya film Indonesia mau maju. Orang segede ngomong bagus semua. Enggak ada kritik berarti ya. Loh, saya lihat trailer-nya atau iklannya, saya enggak mau nonton. Sedih saya. Itu bukan karakternya Pak Habibie. Iya, 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 iya. Saya nganter ibu-ibu nonton film Pak Habibie gitu ya. Ya saya nantar aja. Bro, saya datang kan sampai di gedung bioskop, saya tinggal pergi. Nanti pulang, saya jemput lagi. Wah, kok enggak ikut nonton. Saya enggak mau menyakiti pikiran saya. Karena saya melihat selintas waktu ekstra atau trailer dan sebagainya itu, ini Pak Habibie enggak begini ya karakternya. Saya sering lihat sehari-hari di TV bagaimana dia pidato, mereka berok dengan orang. Dan enggak ada satu pulang yang menyebut itu. Ini akhirnya jadi semua orang bahkan jadi kayak misalkan aku juga enggak mau merasaan enggak suka tapi kata kok semua orang ngomongnya bagus ya. Apa aku yang salah? Apa aku yang salah? Makanya kan saya berharap Pak Habibie agak sedikit berani. Ada beberapa karakter yang tidak sesuai dengan saya. Loh, enak toh ngomong gitu. Supaya ada kritik di situ. Supaya tidak kemudian stereotip. Oh, saya paham akhirnya. Angger keluar dari bioskop nonton bagus-bagus. Yang jelek yang mana? Bahaya juga akhirnya. Bahaya itu. Bagi saya bahaya. Benar-benar. Itu loh. Nah ini menurut saya ini sorotan dari yang tadi Pak bilang kalau berangkat dari tradisi sama yang berangkatnya dari industri. Iya. Kenapa akhirnya harus ngomong bagus? Biar laku. Ketakutan kalau misalkan ada yang ngomong filmnya jelek nih kurang bagus gini-gininya. Si industrinya takut enggak laku filmnya. Sedangkan kalau munculnya dari tradisi ini kan akhirnya masyarakat sudah mencintai itu ya. Jadi enggak ada khawatiran kalau filmnya menjelit juga. Pasti akan nyelonten juga. Iya. Iya juga ya. Nah, jangan lupa ada juga kemudian upaya dia menggoreng aktornya. Betul. karena dia dipredisi masih ada 10 film yang harus dibintangi. Iya. Iya. Sehingga mau enggak mau harus dibilang bagus sukses dong. Iya. Biar laku terus. Iya. Sehingga yang namanya edukasi, apresiasi, penilaian sudah enggak ada. Ada yang cuma bagus. Ada yang cuma bagus. harus ditonton. Iya, iya, iya. Nah, nanti pulang ya gelisah kita nonton film kok kayak gini ya. Iya, iya, iya. Itu, itu, itu. Jadi, maka itu belum sampai dari bagaimana tema, bagaimana kemudian apa, teknologinya dan sebagainya. Sehingga film Indonesia sekarang ini kan kalau saya melihat itu kan karena basicnya pemikirannya dari industri, maka yang dia lakukan adalah bagaimana produksi dengan cepat. Tidak melibatkan teknologi tinggi. Yang dikejar produktivitasnya kecuali gitu ya. Sehingga filmnya ya sudah. Dalam rumah tangga, percintaan anak muda yang lurus, gitu ya. Itu. Padahal banyak banget hal-hal yang bisa dikulik dari kita sebenarnya. Iya. Makanya saya sebetulnya lebih respect dengan film pendek. Karena lebih concern ya. Dan anak-anak itu punya idealisme di situ. Oh, iya. Iya, iya, iya. Dari sisi tema, dari sisi gambar, itu ada idealisme di situ. Makanya sayangnya di Indonesia ini tradisi nonton film pendek yang berbayar itu tidak berkembang. Kalau gedung-gedung deskop yang ada di Indonesia ini mau membangun itu, hidup, berangkat dari yang paling sederhana dulu. Tapi kenapa ya Pak film pendek kita tuh nggak ada dibuat kayak berbayarnya gitu? Menurut Pak gimana? Ya, karena kan brokernya kan. Semua itu kan harus ada yang membawa. Harus ada yang membawa ya. Iya. Nah, tapi kalau di kampus misalnya Pak, misalkan gini nih, tugas akhir nih. Sebenarnya layak nggak sih kita untuk kayak screening tugas akhir ya? Berbayar. Berbayar gitu. Orang tugas akhir pertunjukan aja ada ATM-nya gitu. Nah, begini. Tugas akhir itu kan ada dua. satu pemutaran yang sifatnya dalam rangka ujian. Itu kan tidak bisa dibayarkan. Nggak elok lah. Ya. Ya, nggak etis. Tapi kalau kemudian next setelah itu diputar entah di gedung bioskop atau di teaternya kampus kemudian ditarik tiket gitu ya. Itu hal yang umum biasa kalau saya. Kan selama ini kan nggak ada upaya itu. Ayo. Iya, ya. Nggak ada. Karena ya. Karena dipandangnya nggak etis aja. Ya, nggak etis. Karena waktu ada screening itu kan sebetulnya dalam rangka ujian masih. Ujian. Nah, berarti harusnya itu terbatas. Ya. Pengunyuan terbatas. Nah, nanti diputar lagi khusus yang memang dibayarkan. Berarti kenapa selama ini kita tidak bisa membangun ATM itu karena masih proses screening yang biasa dilakukan anak-anak ini masih dalam lingkup ujiannya, studinya. Kecuali kalau ini udah lepas dulu nih. Mungkin nggak gitu Pak? Misalkan kayak screeningnya nih ada nih yang internal yang memang kayak udah kepada orang-orang yang dipilih yang kayak dosen-dosennya atau segala macam yang mau nonton atau dan beda akademis juga yang itu udah nih proses studi selesai di situ setelah itu acara screening yang biasa kita lakukan itu yang terpisah dari studi. Tapi pernah loh saya bayangkan begini beberapa tahun yang lalu itu sempat diputar di salah satu gedung bioskop. itu kan bisa di tiketing. Iya. Tapi kan masih masuk proses itu penjian. Ya mungkin itu bahasanya di bawah tangan lah. Oh. Jadi yang katakan yang yang 20 itu untuk dosen-dosen yang menguji dan beberapa teman-teman masih bayang sama-sama tugas akhir misalnya gitu ya. Selebihnya kan bisa door to door. Oh. Nah itu mungkin enggak? Ya mungkin saja enggak apa-apa. Sisanya itu bayar. Kan itu tidak di kampus. Iya. Kalau di kampus kan berbayar kan nanti aneh kan pertanyaannya kampus ngapain jualan tiket kan gitu. Tapi kalau ini misalnya di gedung bioskop kan umum. Iya benar. Sama dengan pameran seni rupa sekarang berbayar masuk 20 ribu. Yang di kampus juga? Tidak. Kampus enggak? Enggak. Di kari-kari di luar kampus. Iya, iya, iya. Di tiketing kan. Nonton seni rupa 20 ribu. Dan penontonnya banyak. Iya, iya, iya. Penontonnya banyak sekali. Iya sih. Seharusnya misalnya menurutku perlu untuk dimulai dari situ. Iya. Makanya saya berharap begini loh. Ada seorang investor yang kemudian menyediakan satu teater tidak besar gitu ya. Ya, cineplex gitu ya. Ya, sekitar 49 penonton gitu ya. 49 kursi. Itu rutin untuk film pendek berbayar. Wah, saya yakin anak mudohan senang menonton kok. Sekarang ini anak mudah kita kan senang menonton film. Iya, iya, iya. Sama ketika seni rupa dulu itu tidak banyak penontonnya. Sekarang banyak penontonnya. Tidak hanya dari Jogja, dari luar Jogja. Mereka naik kereta api KRL atau Pramek turun jalan kaki masuk ke galeri bayar 20 ribu di dalam dia selfie-selfie nonton aplikasi pulang. Nah, makanya sebetulnya begini. Dulu sempat ada yang namanya upaya film indie. Ya. Ya, diproduksi sendiri. Biayanya patungan. Kemudian dipasarkan sendiri. Diputar sendiri. Kan gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai turun. Lelah ya. Lelah. Lelah kan. Rasanya banyak banget omongan yang kayak apakah mas apakah film bisa menghidupkan kita. Makanya itu tadi loh. Kalau negara-negara seperti Hongkong, India, Jepang, itu film bisa menghidupi negaranya. Lelah tingkatannya negara loh ya. Negara lah gimana ya. Kenapa Indonesia nggak bisa? Karena orang Indonesia itu suka nonton film. Orang Indonesia itu suka nonton film. Dan saya jamin suka nonton film orang Indonesia itu. Ya, ya, ya.